Intro Anggota banggar DPD Rio Mardian Tomanan berharap seharusnya APBD perubahan Rio sudah bisa dilaksanakan pada Oktober ini Karena ada, maksud kami, karena pada 15 Desember seharusnya sudah dikunci atau tidak bisa dilaksanakan lagi Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Rio tahun 2022 Dengan demikian, APBD perio tahun 2022 belum bisa digunakan Anggota banggar DPD Rio Mardian Tomanan mengatakan Seharusnya, APBD Rio sudah bisa dilaksanakan pada Oktober ini karena pada 15 Desember seharusnya sudah dikunci atau tidak bisa dilaksanakan lagi Sebelumnya, Wakil Gubernur Rio Edi Natar Nasution mengatakan Proyeksi pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 8,65 triliun rupiah Kemudian setelah perubahan menjadi 8,93 triliun rupiah Terdapat peningkatan sebesar 275,9 miliar rupiah Yang diperoleh dari dana transfer pendapatan asli daerah dan pendapatan hibah Sementara itu, pada belanja daerah sebelumnya sebesar 8,65 triliun rupiah menjadi 9,79 triliun rupiah Belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 1,13 triliun rupiah Fresti dan Randi melaporkan